Ya kita harus minta maaf lah buat orang Papua Kalau memang mereka masih mau kita anggap sebagai Indonesia Stop rasisme juga buat mereka Jangan bilang mereka malas-malasan Ya karena mereka juga dibatasi Banyak orang-orang kita yang beranggapan mereka malas-malasan Suka minum Ya mereka karena SDM kita dibatasi di sana Sengaja 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 dibatasi supaya dikeruk mungkin Bekayaan alam kita supaya dikeruk Dan ini udah berlangsung dari dulu Dari zaman Belanda udah seperti itu Omdet Sebenarnya kita pemerintah termasuk kita nih Omdet Termasuk rakyat Indonesia itu harus minta maaf kepada rakyat Papua Kenapa kita harus minta maaf? Karena sampai sekarang Kestaraan sosial Ekonomi Semuanya kestaraan untuk Seperti kita di Pulau Jawa dan di Pulau-Pulau lainnya itu Tidak ada sama sekali di Papua Karena kelaparan setiap hari Anak-anak kelaparan setiap hari Kita jangan ngomong di kota-kota Kalau misalnya ada toko politik Artis semua yang main ke Papua tapi pernah ke kota Mereka gak pernah masuk ke pedalaman pelosok Itu sama aja omong kosong Jadi mereka hanya menggambarkan Kebahagiaan ilusi buat kita semua Seolah-olah Papua ini berkembang Itu kebahagiaan ilusi Coba suruh masuk ke pedalaman Perbatasan PNG Papua-Nugini Kita bakal ngeliat kelaparan setiap hari Pekerjaan gak ada Uang gak ada Mau beli makan gak ada Cuma punya sistem barter Di sana Dan itu terjadi Omdet Barter ada di sana Anak-anaknya petik ubi Singkong Nanti kalau misalnya dia pengen makan mie instan Tuker Tukernya kemana? Ke pos Pos tentara Teman-teman kita TNI di pedalaman Di pos itu luar biasa kerjanya Selain mengamankan wilayah kita Ternyata mereka juga masuk sampai ke Sampai ke urusan perut Luar biasa Jadi udah kompleks banget Udah kompleks banget Banget Dan oke Aduh Bingung gue Lu ke Papua Begitu ngeliat mereka di sana Apa rasanya? Ini Papuan? Ya Gue ke Papua Pertama kali gue begitu Ngeliat mereka ke sana Seperti ya Gue udah dikasih tau sama teman Mentara di sana Lu bakal ngeliat Indonesia 50 tahun sebelumnya Dan benar Dan benar terjadi Gue ngeliat Gak ada Gak ada Gak ada keadilan di sana Jadi anak-anaknya juga Sekolahnya terbatas Bahkan di satu kampung itu Cuma ada sekolah SD SMP gak ada Terus sekarang gimana Kita memaksa mereka Mau mengejar pendidikan Sedangkan SMPnya gak ada Setelah itu mau ngapain Yang ada harus SMP harus ke kampung sebelah Itu jalan kakinya juga Lama Jauh Dan mereka ini Kebanyakan bertransaksi di PNG Papuan Mugini Gue kan mampir ke satu kampung Namanya Kampung Kombut Disitu lebih deket dengan PNG Sekarang akses jembatannya rusak aja Gak diperbaiki sampai sekarang Jadi satu-satunya akses jembatan Yang bisa masuk ke wilayah Indonesia kita Seperti misalnya Bovendigul Mindip Tanah Dan lain-lain itu Sampai sekarang gak diperbaiki Yang ada memaksa warga di sana Masuk ke PNG Untuk bertransaksi di sana Jual pinang ke sana Jadi bergantung kepada Negara tetangga kita Karena Kompleks Disitu kelaparan Kelaparan setiap hari Karena seperti itu Pekerjaan gak ada Kenapa gak dibener Gue gak tau ini sistemnya yang salah Seperti apa Gue gak tau Atau memang permainan Ya mungkin sengaja Di Ya sengaja dimiskinkan Sengaja dibodohkan Supaya kita gak pintar menuntut Karena kalau kita terlalu pintar kan Menuntut juga Mungkin bagi oknum-oknum Korup Ya kan Ya kalau misalnya Ya luar biasa Luar biasa Luar biasa Luar biasa Orang rohingya datang Emang Negara kita Emang mau ngejar yang kayak gimana Maksudnya Sedangkan lu liat di Papua Lu liat sendiri di Papua Ya gua liat sendiri di Papua Kalau hari ini gue nangis Ku juga baga Nangis buat orang Papua Aku juga baga Ya gua Ya kita harus minta maaf lah Buat orang Papua Kalau memang mereka masih mau Kita anggap sebagai Indonesia Stop rasisme juga buat mereka Ya kan Jangan bilang mereka malas-malasan Ya karena mereka juga dibatasi Banyak orang-orang kita yang Beranggapan mereka malas-malasan Suka minum Ya mereka Karena SDM kita dibatasi disana Sengaja 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 dibatasi Sengaja dibatasi Supaya dikeruk mungkin Kekayaan alam kita Supaya dikeruk Dan ini udah berlangsung dari dulu Dari zaman Belanda Udah seperti itu Omdet Dari zaman Belanda memang Ada kawasan-kawasan tertentu Yang memang masyarakatnya Sengaja dibuat Agak Dan dari zaman Belanda itu Setelah gue pelajari Kemarin dari sejarahnya itu Ternyata bukan dari Belandanya loh Ternyata dari tuan tanah-tuan tanah Yang ada di Indonesia Yang kerjasama juga ya Kerjasama dengan mereka Makanya VOC yang masuk itu kan Bukan Belanda VOC-nya yang masuk kan Bukan